Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di channel Riana Priyana. Pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini. Sebelum lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan aktifkan juga tanda loncengnya. Dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya. Oke langsung saja ke video tutorialnya. Pertama-tama klik icon A yang di bawah ini, klik edit, ketik namanya. Kalian ganti fontnya. Klik font yang ini. Kalian atur. Ukuran dan posisinya. Pilih stroke. Aktifkan. Stroke widthnya 18. Pilih color. Pilih gradient. Klik icon plus yang ada di bawah. Pilih icon color. Pilih warna abu-abu ya. Klik tanda panas sebelah kiri. Pilih icon color. Ganti jadi warna putih. Ganti jadi warna putih. Kalian atur posisi warnanya. Klik icon plus yang ini. Kalian geser ke sebelah kanan. Ganti warnanya. Ganti warnanya jadi warna putih. Klik ok. Klik centang. Klik centang. Kalian copy. Pilih edit. Ketik namanya. Pilih font. My font. Kalian cari fontnya ya. Klik fontnya ini. Klik ok. Kalian atur ukuran dan posisinya. Pilih color. Pilih warna merah. Pilih inner shadow. Aktifkan. Pilih warna putih. Blue radiusnya 0. Offset X nya min 4. Offset Y nya min 4. Kalian copy. Pilih color. Pilih warna transparan. Pilih inner shadow. Matikan enable nya. Pilih stroke. Pilih warna merah. Stroke width nya 3. Kalian atur posisinya. klik text yang bagus ini. Klik text yang bagus ini. Kalian copy. Pilih color. Pilih warna transparan. Pilih stroke. Pilih warna putih. Stroke width width nya. 3. Kalian atur posisinya. Kalian atur posisinya. ya. Pilih persegi enam yang ada di bawah. Pilih import. Masukin. Mentahan segitiganya. Kalian atur. ukuran dan posisinya. Ukuran dan posisinya ya. Ganti warnanya. Jadi warna hitam. Kalian copy. Ganti warnanya. Jadi warna merah. Atur lagi. Ukuran dan posisinya. Kalian kunci lagi. menahan segitiganya. Pilih bajier. Klik menu yang tengah. Yang ini. Kalian edit garisnya. Biar rapih. di sini untuk menambahkan garisnya. Klik menu yang nomor satu ini. ini. Kalian tap aja. Kayak gini ya. Nah. Untuk mengedit garisnya. Klik lagi menu yang tengah. Yang ini. Kalian edit lagi garisnya. biar rapih ya. Biar rapih ya. biar rapih. Klik lagi. Laughing. disini untuk menggabungkan garisnya klik menu yang tengah yang ini kalian edit lagi garisnya biar rapih ya kalau sudah pilih opacity-nya 100% disini pilih warna hitam ya stroke width-nya pilih 15 di sini pilih menu yang nomor tiga ini biar lancip disini stroke-nya pilih warna abu-abu klik centang pilih to back kalian atur lagi posisinya biar pas kalian copy pilih to back kalian edit lagi ya bajernya stroke width-nya pilih 30 di sini stroke-nya pilih warna hitam ya klik centang kalian atur ukuran dan posisinya lagi klik layer kalian kunci terlebih dahulu yang ininya ya biar gampang untuk meng edit mengatur posisinya kalian kunci semuanya pilih shapes pilih warna hitam atur bentuknya pilih perspektif aktifkan kalian tarik ya kayak gini biar lancip yang sebelah kirinya kalian tarik juga biar lancip kalau sudah klik centang pilih to back kalian atur posisinya nah kayak gini kalian copy pilih to back atur lagi posisinya sebelah sini kalian copy pilih to back lagi atur lagi ukuran dan posisinya sebelah sini ya nah kalian copy lagi ganti warnanya jadi warna merah eh warna abu-abu kalian copy-nya kalian copy-nya tiga kali ya biar ada tiga klik layer pindahin shapes-nya ke bawah sebelah sini ya di tengah-tengah bajer semuanya nah kalian atur posisinya ya 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 klik layer kalian kunci semuanya kalian copy lagi ya shapes warna hitamnya pilih ya ya yang walaupun ya nah ya sebelah sini kalian copy lagi pilih to back atau lagi posisinya sebelah sini kalian copy lagi pilih to back atau lagi posisinya di sini kalian copy lagi pilih to back atur lagi ukuran dan posisinya di bawah kalian copy ganti jadi warna merah warnanya kalian copy nya 4 kali ya biar ada empat tuh kalian pindahin lagi ke bawah di atas shapes warna hitam yang tadi ya nih di atas sini di atas shapes warna hitam ya hai 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 kalian kalian atur ukuran dan posisinya kayak gini ya Nah Nah disini kurang ya variasinya sebelah sini ya kalian tambahin lagi variasinya kalian kunci terlebih dahulu ya biar gampang mengatur posisinya kalian tambahin variasi warna merah sebelah sini ya kalian copy ganti warna merah pindahin lagi ke bawah kayak tadi ya nah kayak gini kira-kira kalian kunci lagi kalian copy lagi ya yang shapes warna hitamnya kalian kalian pilih to back tambahin variasi lagi yang sebelah sini di bawah kalian copy ganti jadi warna abu-abu pilih to back klik layer kalian warna abu-abunya pindahin ke atas warna hitam ya kalian atur posisinya kayak gini ya nah kira-kira kalian kunci terlebih dahulu semuanya pilih import masukin mentahan garisnya kalian atur posisinya ya kalian copy lagi kalian copy lagi atur lagi posisinya sebelah sini ya sebelah sini ya kalian copy lagi atur lagi atur lagi posisinya atur lagi posisinya atur lagi posisinya sebelah sini nah kalian copy lagi atur lagi posisinya sebelah sini nah kayak gitu kira-kira nah kira-kira kayak gini kalian kunci mentahan garisnya pilih 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 klik ikon place yang ada di bawah pilih ikon color pilih warna transparan ya geser ke sebelah kiri klik ok klik tanda panas sebelah kiri ganti warnanya jadi warna hitam atur posisi warnanya klik ok klik centang pilih perspektif aktifkan kalian tarik ya kayak gini biar lancip klik centang kalian atur ukuran dan posisinya sebelah sini nah kira-kira hasilnya kayak gini kalian gabungin semuanya ya klik layer klik icon yang ada di bawah yang ini kalian centang semua klik icon yang ada di bawah yang ini kalian gabungin klik ok klik layer kalian atur ukuran dan posisinya pilih kotak yang ada di bawah yang ini pilih color ganti backgroundnya jadi warna hitam kalau sudah selesai kalian save klik icon yang ada di atas pilih save to gallery sekian video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax